Al-Fatihah 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 Muslim India dizolimi tanpa henti dan selusnya Sementara di negeri kita, di negeri ini Kekayaan alam yang luar biasa serasa tiada artinya Karena hanya dinikmati oleh sekilintir orang saja Utang bertumpuk-tumpuk yang membebani kita dan anak cucu kita Kaum miskin terus bertambah Kriminalitas meningkat Penyakit sosial seperti seks bebas hingga LGBT terus menunjukkan perkembangannya Sesama anak bangsa berseteru dan bertikei Seperti di hutan rimba Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya Kaumuslimin rahimahkumullah Pangkal keterpurukan ini adalah karena umat Islam Telah banyak menyimpang dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala Atau berpaling dari Al-Quran Keadaan itu telah diterangkan oleh Rasulullah Ta'ala dalam Quran Surah Toha ayat 124 Siapa saja yang berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta Kaumuslimin menurut Imam Ibnu Kasir Makna a'rodoan zikri Atau berpaling dari peringatanku adalah Menyalahi perintahku dan apa yang aku turunkan kepada Rasulku Melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya Sedangkan penghidupan yang sempit Maishatandonka tidak lain adalah kehidupan yang semakin miskin Semakin melarat, semakin sengsara, menderita, terjajah, teraniyaya, tertindas dan sebagainya Sebagaimana yang kita saksikan dan kita rasakan sekarang ini Di hampir seluruh dunia Islam Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setiap penyimpangan terhadap syariat Islam Akan menyebabkan turunnya azab dari Allah SWT Apabila zina dan riba telah merajalala di suatu negeri Berarti penduduk tegeri tersebut telah meminta Allah untuk menurunkan azab bagi mereka Hadis riwayat Al-Hakim Nah oleh karena itu Tidak ada jalan lain bagi kita semua Kecuali kembali menerapkan aturan Islam Dalam seluruh aspek kehidupan Mari kita layakkan diri kita Menjadi umat yang bertakwa di hadapan Allah SWT Yakni umat yang siap melakukan perjuangan besar Mengubah kondisi jahiliyah modern saat ini Menjadi kondisi yang diluduhkan oleh Allah SWT Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 Komisimin yang sama-sama dirahmati Allah Dengan demikian maka Mengakhir Ramadan Sungguh sangat tepat jika kita melakukan muhasabah Terhadap ketaatan kita kepada Allah Terhadap manifestasi dari takwa kita kepada Allah SWT Terutama di dalam melaksanakan syariatnya secara kafah Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita Untuk menjadi bagian dari hambanya Dari umat Rasulnya Yang berjuang menegatkan syariatnya secara kafah Amin ya Allah Ya Rabbana atina fi dunia hasanan Wa fil akhiratih hasratu waqina azabannan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh